...sepak bola ya untuk dari grup C, grup B C dan grup D ya terjadi kejutan dimana Australia lolos ke babak 16 besar setelah ngalahin Denmark ya ini merupakan salah satu kejutan ya kejutan dimana Australia setelah terakhir tahun 2016 lolos ke 16 besar mereka bisa lolos lagi dan lolosnya pun kalau gue bilang ini cukup prestasi besar ya untuk mereka ya karena mereka lolos sebagai runner-up menyamai poin dari Prancis yaitu 6 poin dan kalahkan salah satu tim kuat juga yaitu Denmark jadi gue bilang ini salah satu prestasi itu tersendiri lah untuk Australia dari grup C grup C gimana Argentina juga lolos sebagai juara grup menang 2-0 diikuti oleh Saudi Arabia diikuti oleh Polandia ya Polandia pun juga sama menang walaupun kalah 2-0 tapi mereka mengusulis di gol dari Mexico Mexico menang 2-1 lawan Saudi Arabia Saudi Arabia kembali gagal lolos dan bertepati posisi juru kunci setelah dua kali kalah yang gue bilang ini untuk Poland juga salah satu prestasi tersendiri ya karena selama ini kan kerap kali mereka tersingkir di bawah penyisian grup cuma kali ini mereka berhasil buktikan bahwa tahun ini kita harus bisa bisa menemukan besar dan mereka bisa lakukan itu dan kalau gue bilang juga untuk polanya juga berhasil menghapus stigma bahwa ya tim ini cuma bagus karena lewat doski doang yang gue bilang gak salah juga tapi kali ini mereka berhasil membuktikan bahwa kita gak selamanya bergantung kepada Lewi tapi kita sebagai tim bisa juga untuk berbicara banyak diajak kuliah oke selamat menikmati